Hai teman subscriberku berjumpa lagi dengan saya Yulia Ratna Dewi di Yulia Ratna Dewi Channel Hai teman subscriberku nah disini aku tuh mau bikin video tentang bakso huhah aku bagi resep bakso huhah ini tuh kan dari kemarin kan aku bikin bakso yang untuk kamu kalau bingung punya daging diapain bisa dibuat bakso daging kayak gini nah bakso daging itu setelah dibuat nasi goreng bola-bola kayak gini itu juga bisa dibuat namanya adalah bakso huhah bakso huhah sendiri ini bakso pedas dan maknyus dan jadi kamu harus wajib banget namanya coba resep ini dan aku ucapin terima kasih kamu udah mau nonton video ini kamu udah mau dukung channel ini sehingga channel ini jadi berkembang seperti saat ini aku ucapin terima kasih banyak dan yang belum dukung channel ini kamu harus klik like comment and subscribe dan jangan lupa kamu wajib nyalain notifikasinya biar apa biar kamu tahu kalau aku upload video baru oke jangan skip video ini hai hai teman subscriber ku aku mau bikin namanya tuh bakso huhah nah bakso pedas soalnya kemarin kita udah bikin bakso kan terus aku kalau aku buat bakso biasa wah wah udah biasa terus aku mau bikin bakso pedas ini bahan A atau bahan bumbu uleknya ada kemiri bawang putihnya satu aja bawang merahnya dua pakai ladanya secukupnya aja nih ya kira-kira 15 butiran lah terus pakai cabai saiton cabai setan itu dua buah terus pakai cabai keritingnya itu empat buah eh tiga buah maaf tiga buah cabai merah terus kalau yang mau dicampur makaroni kayak aku boleh kalau enggak juga enggak apa-apa sih terus aku pakai enam buah bakso aja ukuran medium kecil-kecil terus bumbu campurannya ada gula jawa daun salam terus ada ini namanya penyedap rasa garam penyedap rasanya setengah apa sedikit sendok setengah sendok teh terus garamnya itu sepira empat sendok teh terus ada daun bawang ada blue band ada margarin aku pakai margarin ayo kita buat kalau cabai dan komposisi lain mau diubah juga enggak apa-apa yang penting aku udah ngasih dasarannya kayak gini oke ayo kita coba nah pertama kita harus cuci bersih tangan kita dulu baru kita pegang bakso nah baksonya tuh dibuat gini nih lihat kan enggak di kayak di sigar-sigar gitu biar apa biar bumbunya tuh meresap sampai dalam semuanya di situin nah jadi kayak bumbunya tuh meresap sampai dalam gitu deh jadi biar enak sih waktu apa namanya pemasahan tuh kayak udah masuk semua bumbunya kadang kan ada yang kita masuk kayak dalamnya masih putih gitu kan itu nih nginiin aja nah gini nih nanti tuh dalamnya tuh jadi kayak teriniin mau atas doang boleh mau sisi bawah aja boleh tapi kalaupun dendamanya biar matang eh matang kenapa sih buahnya meresap sampai dalam ngap ya ketutupan tangan aduknya tuh udah semua terus kita potong bawang bombaynya bawang bombay sorry daun bawang eh kalau mau pakai bawang bombay juga gak apa-apa sih aku pakai daun bawang aja potongnya boleh halus-halus gini boleh potong gede-gede kayak aku juga gak apa-apa gede-gede kayak gini boleh halus-halus sesuai selera dari temen subscribe ambil kuatnya udah halusin oh iya aku lupa ngasih tau diusahain makaroninya udah direbus kalau mau pakai makaroni jadi waktu memasak nanti itu tinggal finishing atau penyempurnaan aja terus kita halusin bumbunya dulu kita halusin bumbunya dulu mau pakai blender juga gak apa-apa sih selera dari temen-temen terkadang ada yang suka ngeblender aja itu juga gak apa-apa mau di ulak kayak gini langsung juga gak apa-apa sih yang penting mah bumbunya halus aja terus bawang bawang putih, bawang merah kayak gitu sesuai selera sama cabainya udah tinggal kita masak kalau mau pakai kicap gak apa-apa aku juga pakai kicap kok nanti nah kita panasin dengan api sedang boleh pakai minyak goreng boleh pakai margarin suka-suka temen ini subscribe ya aku aja kalau lebih gurih itu ada yang saya itu pakai margarin kalau aku masak bumbunya itu pakai api sedang dulu terus nunggu meleles semuanya nah udah meleles semuanya itu kan temen-temen subscribe aku terus tinggal kita masukin kumbunya terus terus kita konseng kayak gini sampai tercium harus harus terus daun bawangnya boleh dimasukin di awal boleh dimasukin di akhir biar mateng masukin di awal goseng-goseng goseng hmm gaunya menang lumah tomat takutnya lumah terus tambahin sedikit air kalau udah harum nah kayaknya udah harum terus tambahin sedikit air deh kita tambahkan sedikit air terus aduk lagi tambahkan air lagi tambahkan airnya itu secukupnya tambahkan sedikit lagi agar bumbunya masuk masalah segini aja terus habis itu udah kan tunggu mendidih tap apinya, apinya digedain dulu sampai rada blebuk-blebuk kecil deh udah rada mendidih sedikit terus masukkan namanya gula jawi gula jawa daun assalamualaikum daun salam sama penyedap rasa sama keren udah deh tunggu mendidih rada mendidih panas baru kita masukkan bakso makaroninya tuh rada terakhiran kasih kecap sedikit gak apa-apa aku kasih kecap sedikit aja kalau gak suka dikasih kecap ya gak, gak, gak apa-apa sih ini akan sesuai selera aja udah rada begini masukkan bakso udah kan tunggu deh mendidih sudah mendidih seperti ini nah terus kita masukin makaroninya kita aduk-aduk deh nah ini kan jadi kayak kebuka sedikit gitu loh jadi kayak meresap tunggu sedikit apa sih asap atau tidak ada air besi Indonesia bilang airnya jangan lupa teman subscriber ku dicobain dulu karena udah matang kan airnya kalau misalnya teman subscriber ku gak ada besok bisa pakai sosis juga gak apa-apa sih kalau oh iya ini tuh kayak hampir mirip kayak bumbu sebelah tapi gak ada kencurnya kalau bumbu sebelah itu kan dikasih kencur dikasih telur kalau ini gak dikasih kencur jadi gak ya mirip sebelah tapi kalau sebelah itu kan ada kuahnya nih di asatin jadi bumbunya tuh bener-bener masuk sampai ke dalam baksonya gitu supaya diaduk aja sampai gosong ya kalau mau cepet sih ditutup aja tapi aku kalau misalnya mau cepet itu ditutup aja sih pakai tutup gak juga gak apa-apa tinggal masetin airnya dan pastiin sebelum dimatiin itu harus dicobain dulu ya mungkin ada kurang-kurang apa kayak gitu dicobain dulu enak banget enak banget enak banget pedes menurut aku pedes terus dimatiin deh kompornya karena udah ditunggu sampai dingin baru kita taruh ke wadah nah udah sedikit dingin udah gak kepul-kepul kita taruh ke wadah sini nah taruh deh aku gak bisa plating maaf ya pokoknya ditaruh aja udah deh ayo kita foto udah jadi temen subscriberku enak banget ulala bisa dicoba ya hai temen subscriberku kamu kalau udah sampai video ini berarti kamu udah nonton dong video aku sampai selesai aku ucapin banyak-banyak terima kasih karena kamu sudah mendukung channel ini kamu sudah berparti si pasi dalam kemajuan channel ini aku ucapin banyak-banyak terima kasih kamu sudah mendukung produk-produk dan karya anak bangsa Indonesia sendiri aku ucapin banyak-banyak terima kasih dan yang belum langsung aja kamu klik tombol like comment and subscribe kenapa? karena subscribe like, komen itu gratis kamu bisa membantu untuk mengembangkan potensi dari anak bangsa sendiri dan jangan lupa kamu harus klik tombol notifikasi notifikasi biar kamu tahu aku upload video baru oke aku ucapin terima kasih banyak yang udah dukung channel ini yang udah support channel ini aku gak bisa berkembang gak bisa sejauh ini tanpa kalian dan kalian bisa request rekomendasi atau ngasih kritik dan saran untuk channel youtube aku tuh kedepannya harus seperti apa di email di bawah ini cukup gampang atau kamu bisa diskusi dengan aku di bawah di kolom komentar oke daaah sampai ketemu di next video selamat menikmati